Pelaku penyiraman air keras ditangkap di Bengkulu Selamat malam pemirsa BTV Jambi Semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga Tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Menemani Anda dengan beragam informasi dari berbagai wilayah dalam Provinsi Jambi Bersama saya Novelis Sandra Borti berikut informasi dari BTV Jambi selengkapnya Pelaku penyiraman air keras ditangkap di Bengkulu Pelaku pembunuhan berinisial JK berhasil diamankan setelah 2 hari pencarian Tim TK Perangkayu Hitam Satreskrim Polresta Jambi Berhasil merikus pelaku di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu akhir pekan lalu Diduga pelaku berinisial JK 47 tahun ini melakukan pembunuhan menggunakan cuka getah yang dibelinya di Provinsi Bengkulu Akibatnya korban berinisial BM 41 tahun mengalami luka bakar di sekujur tubuh Korban langsung dibawa ke rumah sakit BKT Namun naas, pukul 17 waktu Indonesia Barat, korban meninggal dunia Di konfirmasi Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi menjelaskan motif awal pelaku yakni balas dendam Atas kejadian tersebut, pelaku dikenakan Pasal 40 KUHP Tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman penjara 20 tahun atau pidana seumur hidup Media, bawa unit tekap rangkaio hitam Sakaskin Poresta Jambi Selama 2 hari setelah kejadian langsung melakukan pengejaran Alhamdulillah, hari malam sekitar pukul 3 dini hari Kita berhasil mendapatkan pelaku di Provinsi Bengkulu Tepatnya di Kabupaten Rejang Lepung Setelah kejadian perangkapan langsung dibawa kembali ke Provinsi Jambi Untuk dilakukan proses penyidikan Berdasarkan dari penisaan awal penyidik, itu adalah dendam Karena satu bulan sebelum kejadian kemudahan berencana ini Si tersangka juga merupakan korban dari korban yang sudah meninggal dunia Masalah kejadian itu sudah hampir satu bulan yang lalu Ya biasalah pergolahan karena kalau tidak ada pekerjaan Akibat sering meminum-minuman keras Mungkin akibat salah paham atau mungkin omongan Atau ada hal-hal yang lain Pelaku menjadi korban terhadap korban yang sudah meninggal dunia Sehingga mempunyai pemikiran akan melakukan balas dendam Dua minggu yang lalu pergi ke Kabupaten Bengkulu Untuk membeli cuka asam Sebanyak dua botol bil Kemudian kembali lagi ke kota Jawi Dua botol bil cuka asam dipindahkan ke Teko Dan pada tanggal lima Itu dengan diantar kojek online Kita juga lagi mendalami apa perang daripada kojek online itu Apakah pun serta membantu Atau lain sebagai yang mengantar jasa Kita masih mendalami Ini tugasnya perang dari kojek online Untuk mempunyai kaum rapi Yang berpunyai barang siapa Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Rampas balok orang lain Diancam karena penuluan dengan rencana atau mohon Dengan pidana mati atau pidana penjana Semua hidup Atau selama waktu tertentu Lanjana 20 tahun Itu nanti pengenganan dikatakan Kontributor BTV Rio melaporkan dari kota Jawi Terima kasih